Pekan baru, harga tandan buah segar TBS Kelapa Sawit Riau, pekan ini pecah rekor tertinggi awal tahun 2022. Pekan ini harga TBS Sawit Riau naik untuk semua kelompok umur ku, dan tertinggi. Pekan baru, harga tandan buah segar TBS Kelapa Sawit Riau, pekan ini pecah rekor tertinggi awal tahun 2022. Pekan ini harga TBS Sawit Riau naik untuk semua kelompok umur ku, dan tertinggi untuk ku 10 hingga 20 tahun. Untuk kelompok umur 10 hingga 20 tahun harga TBS Sawit Riau naik Rp63,28 kg dan harganya pekan ini menjadi Rp3.533,81 per kilogram. Kepala Dinas Perkebunan Riau Irzul Fatli melalui Kabit Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja SPMC mengatakan, pada penetapan ke-04 bulan Januari periode tanggal 26 Januari sampai tanggal 1 Februari tahun 2022, di tahun 2022 ini harga TBS Sawit Riau mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur. Tertinggi naik di kelompok umur 10 hingga 20 tahun dengan kenaikan mencapai 1,82 persen, ujar Kepala Dinas Perkebunan Riau Irzul Fatli melalui Kabit Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja SPMC kepada Tribun, selasa tanggal 25 Januari. Kenaikan harga TBS ini jelas defris, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal naiknya harga TBS periode ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga jual CPO dan harga kernel dari beberapa perusahaan yang menjadi sumber data, ucap Defris. Untuk harga jual CPO di PTPN 5 jelas Defris, mengalami kenaikan harga sebesar Rp259,25 per kilogram dari harga minggu lalu, Sinar Mas Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp299,45 per kilogram dari harga minggu lalu, PT. Asian Agri mengalami kenaikan sebesar Rp289,57 per kilogram dari harga minggu lalu, PT. Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga sebesar Rp280,20 per kilogram dari harga minggu lalu. Sedangkan untuk harga jual kernel, Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp173,00 per kilogram dari minggu lalu, PT. Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga sebesar Rp366,91 per kilogram dari harga minggu lalu, ungkapnya. Titik, sementara dari faktor eksternal naiknya harga TBS kata Defris lagi, karena harga komoditas minyak sawit mentah crude palm oil CPO kembali naik pada perdagangan Senin pagi, harga minyak sawit berjangka Malaysia berakhir pada rekor tertinggi. Seperti yang disampaikan palm oil analitik Singapura bahwa kenaikan harga CPO pada tiga hari terakhir didukung oleh euforia atas kebijakan Indonesia terhadap ekspor, ujar Defris. Sedangkan menurut analisis Reuters, harga CPO dapat menembus titik resistance di Rp5.366 Malaysia per ton dan naik menuju Rp5.484 Malaysia per ton pada pembukaan perdagangan hari Senin kemarin. Kontrak telah menembus titik resistance Rp5.292 Malaysia per ton, dengan level proyeksi akan naik 123,6% dari titik terendah Rp4.672 Malaysia per ton menuju kisaran harga mir Rp5.366 sampai Rp5.484 per ton. Harga CPO diperkirakan menunjukkan tren yang sangat bulis dengan target Rp5.484 Malaysia per ton. Kenaikan harga CPO akan berkontribusi terhadap nilai tukar rupiah. Sebab, CPO adalah salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor 4 periode tanggal 26 Januari hingga tanggal 1 Februari tahun 2022 sebagai berikut. Umur 3 tahun, Rp2.636,08. Umur 4 tahun, Rp2.843,37. Umur 5 tahun, Rp3.094,68. Umur 6 tahun, Rp3.167,38. Umur 7 tahun, Rp3.291,01. Umur 8 tahun, Rp3.380,49. Umur 9 tahun, Rp3.456,05. Umur 10 tahun sampai 20 tahun, Rp3.533,81. Umur 21 tahun, Rp3.390,78. Umur 22 tahun, Rp3.374,58. Umur 23 tahun, Rp3.361,09. Umur 24 tahun, Rp3.226,16. Umur 25 tahun, Rp3.151,95. Indeks K, 91,82%. Harga CPO RAP, 14.694,78. Harga Kernel RAP, 11.940,36. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan dinas perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!